Kau Bugis, saya Makassar, kau saudaraku, kau saudaraku, kecuali saya bilang, enggak, saya enggak mau, baru itu kurang ajar, kalau dia terbalik. Emang hanya suku lu aja yang beribawa dan takut diapa-apain, lagian antara kau dengan parah kan antar suku juga, sesama suku, Bugis dan Makassar itu kan sama aja, satu rumpun kita. Gara-gara ada Bugis, ada Makassar, makanya itulah satu suku yang menyatu, merupakan satu kesatuan, bukan terpisah-pisahkan gitu. Karena ada sukunya makanya kan bersatu, harusnya ketika kau Bugis, saya Makassar, kau saudaraku, kau saudaraku, kecuali saya bilang, enggak, saya enggak mau, baru itu kurang ajar, kalau dia terbalik. Dia lupa, dia ketika ditegur sama orang Bugis, baru dia menyadari itu. Dan urusan dia ini, bukan dengan saya lagi, dengan hukum. Nah urusan yang lain, ini kan ada dua versi, walaupun Ridha mencabut, tapi korbannya bukan hanya Ridha, karena aliansi itu besar. Dia enggak bisa menunjukkan legalitas juga. Jadi itu hanya maaf-maafan semua, enggak ada maknanya gitu. Hari ini dia maafkan, besok orang bisa laporkan lagi, selama ada yang tercerdai. Bang, berarti Ridha kalau mengatakan tidak, apa namanya, mewakili aliansi Bugis, Makassar, dia mewakili apa, Bang? Artinya pada saat itu? Enggak tahu, tanya Ridha, kan dia memberi kuasa ke kantor siapa itu? Kantornya Yasin, memberi kuasa. Harusnya dicabut dulu. Tapi tadi katanya, di Polda sudah di-Kamnek, dan proses tetap jalan terus, enggak bisa dicabut. Walaupun itu dicabut, mereka akan membuat laporan baru lagi dengan sama, dengan anggota aliansi yang berbeda. Oke, jadi jangan, ini persoalan bukan disepelekan seperti itu. Ya kalau ada seribu orang yang mengaku tersinggung, ya di Insul harus keliling ke seribu orang. Makanya jangan macam-macam menyebut, karena dia menyebut satu itu yang dengar ribuan orang. Ya kalau dia harus keliling safari ke seribu orang, ya menurut saya wajar-wajar saja gitu. Kalau saya, Denso enggak usah datang minta maaf, dan usah ada enggak, tinggal ikut proses saja. Kan Denso hebat, jago kan dia. Anggap aja hukumnya sebagai bola basket, yang bisa dilemparkan, dia pegang kemana-mana, kemudian dia keluar sebagai pemenangnya. Ya mungkin, teman-teman sebagai penontonnya saja. Ini basket apa? Basket yang melanggar hukum atau basket yang mengikuti aturan? Oke. Bang Denso, tetap mau jalur damai ini, Bang. Apa pendiri seperti apa sih? Enggak tahu saya jalur damai-nya gimana gitu. Setahu saya dia jalur damai mulai dicomot-comotin semua, dekat-dekatin orang, ya bagus. Terus, saya menghargai, saya enggak marah sama teman-teman yang mencabut, enggak marah. Karena juga saya enggak memancing kemarahan teman-teman. Teman-teman aja yang datang marah, dan mengaku saudara sama dengan kita. Cuman, begitu sudah damai-dekat Agus, gue pada malu semua ketemu saya. Karena semua awalnya pada bernyali, sekarang jadi senyum-senyum happy gitu. Ya, mungkin itulah keistimewaan orang bugis. Buktinya, ketika Denny dilaporin, begitu mereka minta maaf, mereka baik sama Denny. Tapi begitu gue, gue baik sopan, dibilang gue kalah. Dibilang si Rina Pacek. Dia keluar, malah nyuruh gue keluar dari Agus. Kan, itu kan berbeda. Nah, mungkin waktu itu Denny belum belajar. Sekarang dia udah belajar, mudah-mudahan berubah. Kan simpel, kan? Kalau bagian saya enggak mau sombong, aku udah pernah minta maaf, orang enggak maafin, sakit banget hatiku. Capek, gitu. Ya, kalau memang dia mau mengalami hal seperti itu, ya. Saya hatiku, awalnya tujuannya adalah untuk membantu Agus, kok. Bukan mau melawan Denny, melawan Nopi, enggak, gitu. Tapi mereka kayaknya malu, ditegur sama parhat. Maunya sendiri, tanpa parhat, tanpa pengecara. Agus telan dipercaya sama saya. Ya susah. Berarti kamu obrak-abrik dulu, saya sama Agus sampai Agus enggak percaya sama saya, baru kalian masuk, silahkan. Tapi selama saya niat baik, kan saya bilang kita akan celaka kalau niat kita tidak baik. Kita akan balik kalau niat kita baik. Serina Pace itu adalah kau melanggar hukumnya, kau dihukum. Bukan kau melanggar hukum, parang melayang atau bari-bari. Enggak, enggak begitu. Mungkin kalau hukum enggak bisa terjangkau, mungkin kalau udah orang merasa gimana, mungkin itu baru berpikir orang putus asa atau apatis. Tapi kan, kita kan orang-orang yang hidup di Jakarta. Kadang-kadang bisa jadi satu-satu, kita satu panggung. Kenapa harus menjadi panggangan, panas kompor-komporan, gitu. Kan saya katakan, ini kan akibat Denny terlalu sayang sama Nopi. Tidak sayang sama Agus. Nah, ini orang buta pun dibilang, lo kalau baik-baik masih pakai parhat, enggak akan damai ya. Enggak usahlah. Agus tidak berharap dengan uang 1,3 miliar itu kok bisa selesai aja urusannya. Tapi yang jelas uang 1,3 miliar itu adalah memang punya Agus. Udah lah, balikin aja uang orang. Orang tidak mampu, orang tidak ada apa-apanya nih. Udah mau pulang ke Aceh. Sudah stres, enggak mau dioperasi. Tapi saya paksakan, kau harus dioperasi. Sebenarnya bukan gara-gara uang, enggak ada. Gara-gara dia stres. Makanya terima saya pamerin matanya Agus. Saya pamerin. Lihat tuh. Enggak bohong, enggak buta dia. Udah, berhentilah menghina, menghasut dia. Enggak ada gunanya. Tiap hari dia ngaji, dia berdoa buat orang-orang yang menyumbang dia. Walaupun uang kalian yang kalian sumbang itu dari Nopi tetap berdoa untuk kebaikan kalian. Mudah-mudahan uang itu jadi kambing, kambingnya beranak-anak. Daripada uang itu disimpan di situ, enggak tahu bunganya makan siapa, siapa yang nikmati. Ya kan? Begitu aja. Kemudian jadi amal. Semakin kalian uang itu ada terus, semakin Agus mendoakan, enggak putus-putus. Dan amal-amal kalian terus bertambah-tambah. Ini kebetulan ada saudaranya Agus dari Aceh. Iya, kenapa? Tadi juga di sana, Denny bilang, Pak. Kan saya bicara tentang pemintaan maaf bagaimana. Ah, saya tidak mau gila-gila maaf. Gimana itu, Bang? Bahasa siapa yang gila maaf? Saya gila maaf. Denny itu enggak perlu minta maaf sama saya. Iya kan? Itu urusan hakim nanti. Kan itu, kalau di hukuman itu kan ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Ya kalau dia ngomong begitu meringankan, ya ngomong aja terus begitu. Tiap hari ngomong begitu bilang sama Denny. Iya kan? Berseteru dengan Bang Densu, emang enggak habisin waktu, Bang? Mungkin kerugian yang Abang rasain apa aja? Dia akan habis-habis waktu. Saya sudah satu kali aja sudah selesai. Ya inilah. Memang dia sudah giring seperti ini kan, sudah enggak nyaman gitu. Saya pasti balas. Percaya deh. Enggak pernah saya membiarkan lawan saya membawa bola saya lari, kemudian saya ketinggalan bolanya. Saya harus lebih-lebih dengan cara-cara otak, bukan cara-cara otot. Mungkin satu lagi dari, apa namanya, reaksinya gitu Bang Densu hari ini, menghubungi keluarga Sulawesi gitu, menurut Abang gimana? Ya menurut saya pencabutan itu tidak sah. Ya, tidak semudah itu. Dan bisa patah satu tembus seribu. Simple, Bu. Etikanya kan, orang itu ketika melaporkan kan memang ada wawancara dengan kita. Ada komunikasi, ada dukungan, ada kenyapan sikap. Lihat aja di video-video kalian kan. Lebih galak orang itu dibanding saya. Betul nggak? Kan tidak semudah itu. Ini kan bukan, kamu jual aku beli, dan bukan jual beli. Tapi ini menyungkat, menyangkutnya. Saya rasa kalau dia ini merasa benar, ngapain dia minta maaf? Dia jalannya aja, kan dia benar. Kalau orang itu tersinggung tidak pada tempatnya, bisa juga. Nggak mungkin tentu diterima laporannya, kan? Ya. Nggak usah, nggak usah mikir. Pusing mikir itu. Aku hanya ingin memperbaiki diriku. Mungkin banyak kekurangan. Banyak kelemahan. Ya udah, itu aja. Mungkin gara-gara kelemahanku membuat dia pusing, gitu. Mungkin dia nggak perhitungkan, kan? Karena kita kan selain bersandar sama Tuhan, ya bersandar sama hukum. Bukan berada diri kita, kesombongan kita. Siirin apa acek, siirin apa acek. Ngapain itu? Ya kan? Kalau saya ganggu istrinya atau ganggu apa, kita kan hanya bilang, lu berani kasar sama gue. Dia kok yang bilang saya taik duluan. Udahlah. Kelihatan kok orang sombong itu kayak gimana. Kalau nggak sombong mah nggak capek gue ngelaporin, gitu. Agar sombong aja gue laporin. Jadi permintaan maaf yang menggunakan itu harus... Dia kan bilang tadi nggak mau. Lu bilang mau, jadi yang mana yang benar. Permintaan maaf tadi yang pakai baju singlet, itu mah harus dirampiin lagi. Ya kalau dia mau model iklan bulu ketek atau itu, silakan baju singlet. Ini orang bugis, pakai adat, minta maaf, pakai nasopan, kan gitu. Lebih sopan dia datang ke rumah saya, mau berantem, minta dihajar dibanding minta maaf, kan gitu aja. Maaf itu tau nggak artinya maaf. Muhammad Farhad. Jadi, maaf bermanfaat bersama Muhammad Farhad. Datang ke sini, saya kunci pintunya. Takutnya dihajar bentar balik, kan tuh, Kak? Tiba-tiba dia datang lagi, kan? Wah, bahaya lagi kan? Kemarin datang pegang tangan, nanti datang tangan melayang kan bahaya juga. Kita harus waspada dong. Pokoknya kalau dia datang lagi, gue panggil polisi. Kalau misalnya Abang Bih ketemui sama ketua KKSS sama Abang Bih? Nggak ada lah. Ketua KS itu kurang bijaksana kok. Yang lapor anak-anak sini baru saya, ini kesannya, kesannya kayaknya saya yang mempunyai. Saya nggak ada yang mempunyai kok. Saya ini lagi berjuang, pembelak kaum yang lemah. Harusnya saya ini dengan Deni ini sejalan. Deni kan telpon-telpon dengan saya. Kita ini lagi mau tahu dari Nopi sedalam-dalamnya. Kita ini ingin tahu Nopi itu kayak gimana, bagaimana gaya kehidupannya. Aku termasuk yang ditugasin oleh Deni untuk mencari tahu. Makanya Deni memberi informasi tentang bagaimana sistem donasi yang tiga. Awas, bentar ngomong TLA gini, gitu kan? Ya kalau nggak benar, ayo kita adu kuat bukti. Kalau memang laki-laki itu, bukan aku, saya itu orang yang paling nggak suka ngarang. Saking bagusnya, ngomongan saya dikira ngarang sama orang. Padahal benar. Saking makanya kalau ngomongnya, jangan terlalu bagus, dikira ngarang. Kalau ketua yang sekarang panggil Deni sendiri, baru dia mengatakan selesai, sama aja dia itu bukan ngasih damai, masih ngompor-ngompori. Ya kan? Kalau ketua KKSS-nya bijak, sebelum dia ketemu dengan Deni, dia panggil dulu, dengar dulu cerita saya. Sekarang dia udah dengar duluan cerita Deni. Deni bilang, eh kawan-kawan, ini bukan masalah kamu, masalah aku dengan Farhat. Ya kan? Bukan. Deni kau nggak punya masalah dengan Farhat, masalah dirimu sendiri, kau nggak bisa kendalikan. Kau pikir kau kendalikan dengan kameramu, dengan kepopuleranmu, gitu. Berarti harusnya, ketua KKSS manggil abang dulu, untuk hari ini. Ya dia tanya dong, minimal wawancara saya dulu. Farhat, kenapa bisa begini, kan saya paling muda. Eh, dia ini lebih muda dari kita. Benda 4 tahun kan? Ini, udah makan-makan mereka kan? Udah. Bahkan yang ngelapor-ngelapornya, udah disitu semua. Disitu semua orang yang saya, wih, lu kemarin galak, akhirnya Rami bilang, loh, kok Bugis punya, semangat emosional, langsung lunak, gitu. Ada apa? Iya kan? Ya, tapi menurut saya itu positif. Aku nggak marah. Aku senang. Justrunya kalau misalnya, kalian di kompor-kompornya, makin panas, bisa bahaya saya kan? Berarti saya dianggap menghasut. Saya senang, gitu. Gitu. Nggak ada jaga apa-apa. Jaga-jaga aja, kalau tiap hari dia datang sini. Ntar saya ngomong, pukul lagi, datang lagi sini. Pemilai kaum rumah, ngomong hajar datang sini. Udah lah, Denny itu jarang dia begitu, nggak pernah. Baru pertama kali dia begitu. Cuman dia nggak enak ngomong dia salah, dia bilang, ini harga diri ini. Bahwa Parat menang hajar. Nah, Denny, udah nggak dari mana, nggak mau hajar lu. Kan jelas itu ngomong. Ya kalau kau berani menghina saya, mengatakan saya datang ke rumah saya, saya hajar. Tapi kan dia nggak menghina saya di rumah saya. Terus datang duduk, terus pukul saya. Maksud saya pukul, dia bawa juga uang 100 juta, saya pukul dia nggak? Mungkin lah. Kecuali ada izin Komandan Kodim dan Kapolres ini, boleh pukul. Kalau selama hanya masih mulutnya dia kan, itu kan dia ngetes kejiwaan saya. Iya kalau pukul kena, kalau ditanggih saya, malu. Udah pukul nggak kena lagi, terus disel. Betul nggak? gitu. Makanya, parhatian, Denny, Mela Denny. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.